Intro Halo semuanya, pada kali ini aku akan kestok ke kalian anime Spring yang paling ditunggu-tunggu di tahun 2021 atau Spring 2021 yaitu musim semi, yang dimana di tahun 2021 ini banyak sekali anime menarik dan bagus untuk ditonton nah karena itu banyak orang yang gak super banget tunggu buat nonton anime ini terutama di tahun 2021 jadi disini apa aja sih anime Spring 2021 yang paling ditunggu-tunggu itu? kalian pengen tau? simak aja videonya sebelum itu jangan lupa like dan share ya kalau udah makasih buat kalian yang udah share oke langsung lagi kita masuk ke listnya Intro yang pertama yaitu anime Gewosoro genre animenya romes drama tayang pada bulan April 2021 tanggal 5 siapa sih yang belum tau anime ini? masa kalian belum tau sih? wajib tau lah ya anime ini ada dimana-mana loh dan cewek di dalam animenya tuh banyak yang jadiin waifu nah karena itu banyak yang tunggu gak itu aja, ceritanya juga bagus kok ceritanya tuh ada seorang pria bernama Yoshida Yoshida ini ditolak sama cewek yang dicintainya terus dia despresi di tengah jalan Yoshida melihat seorang cewek ceweknya ini bernama Sayu nah Sayu ini kayak lonet ya dia menginap di rumah orang dengan imbalan berhubungan badan sama si Sayu ini nah Sayu ini mau nginap di rumah Yoshida dengan imbalan itu tadi tapi imbalan itu ditolak sama Yoshida tapi si Sayu tetap menginap di rumahnya awalnya sih semalam aja tapi Yoshida membiarkan menginap di rumahnya biar si Sayu ini sadar dan menobat apakah anime ini recommended buat kalian? ya recommended banget dan bagus untuk ditonton nah karena itu banyak para wibu yang tunggu anime ini nah anime ini keren bisa nonton juga di youtube secara legal di channel Musei Indonesia tanggal 5 nanti yang kedua yaitu anime Super Cup genre animenya Slash of Life tayang pada bulan April 2021 tanggal 7 nah anime ini sebagian besar juga ditunggu para wibu di bulan April ini apalagi yang pencinta anime santuy atau Slash of Life pasti gak super banget ya anime ini mirip Yurikim lah ya tapi versi motor dan agak sedikit berbeda banget kalau Yurikim kan ada komedinya kalau anime ini tuh gak ada ada sih cuma dikit kayaknya dan anime ini tuh awal-awalnya agak kasiannya sama MC-nya ya ada sedikit di pembuhi kesedihan lah ya ya rada kasian gitu loh anime ini menceritakan ada seorang cewek bernama Koguma nah dia itu ditinggal sama orang tuanya jadi dia gak punya ortu gak punya temen gak punya hobi gak punya baju gak punya celana gak punya pacar jomblo kayak lu terus sih Koguma ini gabut kan nah karena kegabutan dia jadi dia itu membeli motor sebuah motor lama motor klasik nah terus dia menjalani kehidupan barunya dengan motor itu cuma motor doang loh bisa merubah hidup lah lu ngelumulu kapan bisa berubah tuh hidup makanya beli motor ya biar hidupmu berwarna jangan ngelut terus yang ketiga yaitu anime Zomilansaga season 2 gendari animenya komedi musik supernatural tayang pada bulan April 2021 tanggal 8 ya meskipun animenya musik tapi ini juga paling ditunggu-tunggu eh sebentar meskipun animenya musik tapi ada supernaturalnya dan komedinya nah itu yang bikin animenya itu bagus dan menarik untuk ditonton yang belum tau anime ini apakah anime ini bagus recommended buat kalian ya recommended banget dong nonton aja animenya sendiri yang keempat yaitu anime Slam Toshite 309 gendari animenya komedi fantasi tayang pada bulan April 2021 tanggal 5 kenapa gue bilang anime ini paling ditunggu-tunggu ya karena bagus dan mirip anime sebelah yaitu Majuna Tabitabi dan MCnya mirip Elena Njer Wifogua dan anime ini adalah anime salah satu anime yang ketunggu-tunggu di bulan ini di bulan April bukan ini aja sih ada banyak pokoknya anime ini recommended buat kalian ya animinya menceritakan ada seorang cewek kantoran yang mati akibat kelelahan bekerja nah terus dia masuk ke Sekai dan memulai kehidupan barunya di Sekai nah di Sekai itu dia berpetualangan menjalani kehidupan barunya tanpa stres terus dia mencari uang dengan berburu slam pokoknya bagus dah nonton aja animenya nanti yang kelima yaitu anime Ijirinaide Nagataro San gendari animenya komedi romances of life rilis pada bulan April tanggal 11 2021 kalau kalian suka sama cewek yang nakal terus tukang ganggu jahil nah mungkin kalian suka sama anime ini apalagi anime-nya dibumbui dengan romance ya anime ini 11-12 mirip sama Uzagi-chan tapi Uzagi-chan ini upainya oversize kalau ceweknya yang di anime-nya ini tepus ya dan sifat ceweknya itu agak mirip sama Uzagi-chan sama-sama usil sama-sama jahil sama senpai-nya tapi bedanya ceweknya ini terlalu kejam anjir beda dengan Uzagi-chan anime-nya itu bercerita tentang ada seorang cewek yang jahilin senpai-nya terus nama ceweknya ini adalah Nagataro eh lama-kelamaan Nagataro jadi suka sama senpai-nya ini dan muncullah bumbu-bumbu romance antara mereka berdua ya bisa dibilang recommended buat kalian nonton aja animenya nanti yang ke-6 yaitu Boku no Hero Season 5 rilis pada bulan Maret 2021 tanggal 27 di dre anime-nya Asian Comedy School Super Power nah apalagi anime ini banyak para wibu yang pandang nunggu Season 5-nya terutama yang ikutin Boku no Hero yang belum nonton anime Boku no Hero apakah anime ini recommended buat kalian yang belum nonton? ya recommended banget dong Asian-nya itu dapet dan komedinya itu dapet nonton aja animenya langsung pasti bagus kok dan cocok banget nanti ditonton pas-pasah yang ketujuh ada anime Isekai Motosukan Season 2 genre animenya fantasy, komedi ecchi, dan heram tayang pada bulan April 2021 tanggal 9 meskipun animenya berkedok ecchi heram tapi bagus lagi ditonton dan recommended buat kalian komedinya itu dapet dan bagus aja gitu dan banyak juga yang nunggu Season 2-nya ya tapi yang belum nonton jangan nonton dulu dah karena mau bulan pas saya kalian jangan nontonnya kalian jangan nonton dulu ya nontonnya habis buah saja ya oke yang kedelapan yang kedelapan yaitu anime Shaman King 2021 tayang pada bulan April 2021 tanggal 1 ya sebenernya anime ini udah ada di tahun 2001 tapi pas ada berita muncul Shaman King 2021 banyak yang heboh banget yang ikutin anime Shaman King dan gak sabar banget buat nonton anime ini kalau kalian pengen nonton animenya nonton aja animenya langsung pokoknya recommended buat kalian banget apalagi yang pecinta actionnya dan animenya itu udah release ya nonton aja ya udah release kok langsung nonton ya episode 1 dijamin bagus recommended buat kalian yang kesembilan yaitu anime Tokyo Revengers genre animenya Asian Drama School rilis pada tanggal 11 April 2021 oke kalian harus nonton anime ini wajibanget karena ya bagus ya bagus tuh bagus banget coba aja nonton anime-nya langsung bagus kok kalian lihat aja tuh VR-nya di channel Mose Indonesia apakah bagus ya bagus dong ceritanya tuh ada seorang cowok yang mengatahui pacarnya itu mati akibat geng berandalan nah terus cowenya ini tiba-tiba ke masa lalu nah karena dia mengatahui kalau pacarnya itu akan mati dia bakal nyelamatin ceweknya itu dan merubah hidupnya apakah dia berhasil menyelamatkan pacarnya nonton aja animenya langsung bagus kok recommended buat kalian dan release-nya tuh nanti tanggal 11 April ya dan ini masih pre-R-nya tunggu aja nanti 11 April yang terakhir yaitu anime Osanajimi Gansetai genre animenya romance comedy Heram tayang pada bulan April 2021 tanggal 14 nah bagi yang pencinta romance comedy wajib banget nonton anime ini apalagi yang suka banget sama anime Gotobun pasti suka banget sama anime ini karena kenapa karena animenya itu mirip sama Gotobun sama-sama rebutin MC-nya dan MC-nya gak pernah pacaran juga dan ada teman masa kecanaan juga ya agak mirip kan bagi pencinta romance pencinta romcom recommended banget buat kalian dan pada gak sabar buat nonton animenya nanti oke segitu aja anime yang ditunggu-tunggu di tahun 2021 spring 2021 semoga kalian suka ya dan semoga anime yang aku bawakan recommended buat kalian dan semoga kalian suka dan tidak kecewa oke makasih yang udah nontonan makasih juga yang udah nonton sampai habis dan jangan lupa like dan share ya dan oke dan bye-bye sampai jumpa di video selanjutnya sub indo by broth3rmax